Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kelas 3.13. Kita sampai pada perkuliahan Akum 1. Pertemuan terakhir. Gimana rasanya teman-teman? Mendapati bahwa satu minggu lagi Anda menghadapi ujian. Perasaan senang, cemas, galau, atau biasa-biasa. Gimana? Cemas, Pak. Cemas. Dekan, apalagi. Kan abis ujian kan libur Anda sebulan abis, kan? Iya, Pak. Tapi senangnya ketunda, Pak. Oh, senangnya ketunda. Iya, iya, iya. Senangnya terterusan. Jadi kita harus menikmati tantangan hidup, ya. Salah satu tantangan hidup, yaitu berbuah ujian. Karena sebenarnya nanti ujian di luar sana, di kampus, jauh lebih real, jauh lebih berat daripada ujian yang di atas kertas, yang akan Anda harap di dalam dua pekan mendatang. Oke, teman-teman semua. Tadi saya putarkan lagu ini, ya. Malokis, ya. Ada kedengeran nggak suaranya, Pak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Itu saya nemu lagu itu karena... Mungkin teman-teman juga udah tahu, ya. Karena anak saya aja ini ada lagu bagus, katanya. Baru enam bulan udah viewernya hampir 50 juta lebih. Dan ternyata ada mesej yang bagus yang bisa kita ambil. Mungkin saya perdengarkan ke teman-teman barangkali ya. Dan kita mendengarkan lagi. Oke, saya ingin komentar dulu dari teman-teman tadi yang dengar lagu tadi. Kira-kira mesej apa yang ingin disampaikan oleh pencipta lagi? Sepertinya itu, Pak. Ada seseorang yang ingin menemani seseorang dalam berjuang, menjalani kehidupannya, baik susah maupun senang, hingga seseorang itu nanti sampai di titik di mana dia bahagia, Pak. Wih, keren banget ini. Filosofi banget, Pak. Gitu ya. Harus berjuang bersama-sama ya, saya sampai mencapai kebahagiaan bareng-bareng. Bagus. Ada lagi? Silahkan. Zun menjawab, Pak. Silahkan, Mas Danti. Pesannya itu, hidup tak akan berat saat kamu tak merasa sendiri, Pak. Keren. Itu kata-kata terakhir tadi ya. Hidup ini nggak akan terasa berat kalau kita nggak merasa sendiri, karena kita mendapati banyak orang yang punya nasib yang sama dengan kita. Jadi jangan merasa kita paling susah sendiri, paling sengsara sendiri ya, karena kita disusah sengsara bersama-sama, bahagia pun bersama. Satu lagi dari Mas Danti. Izin, Pak. Silahkan, Mbak Mada. Iya, jadi lagu itu menggambarkan tentang perjuangan dan pendampingan. Jadi, di sini, dalam lagu itu diciptakan tentang seseorang yang menemani seseorang dalam hidupnya untuk tetap sanggup menjalani hidupnya. Jadi, kita tidak sendirian. Kita bisa berjuang bersama. Bagus, makasih ya, Mbak Mada ya. Jadi, lagu ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, karena kita menghadapi pandemi yang berketanjangan. Kita nggak tahu ya, baru-baru ini dapat kabar ada jenis corona yang baru ya, sudah menyebar ke 70 negara. Ini bagaimana nih? Baru corona ini, ini aja yang sekarang aja belum selesai, baru mau divaksin, ada virus baru lagi. Kalau jenis baru ini kan nanti vaksinnya berbeda lagi. Sampai kapan ya? Jadi, kita semua susah ya. Anda susah, capek. Kita juga dosen, capek juga ya. Tapi, ingatlah, kita nggak sendiri ya. Kita sama-sama susah, sama-sama capek. Mari sama-sama kita berjuang bareng ya. Anda bisa berjuang mengusung misi Anda menjadi mahasiswa yang lulus dalam perkulian jarak jauh. Dan kita juga sebagai dosen, ingin mengusung misi, memberikan ketahuan, memberikan kenampilan kepada teman-teman, meskipun kita dibisarkan oleh jarak ya. Jadi, mari sama-sama kita berjuang teman-teman ya, karena kita nggak sendiri. Di belahan bumi sana banyak sekali ya, di kampus-kampus juga mengalami perkeluan online semua, jadi kita nggak sendiri ya. Jadi, insya Allah, dengan segala keterbatasan ini, mari kita sama-sama berjuang, karena berjuang bersama-sama terasa lebih indah daripada berjuang sendiri-sama. Itu, insya Allah, di luar ujian. Kalau pas ujian, harus berjuang sendiri ya. Nggak boleh ada kerjasama. Oke, teman-teman semua, nanti di perkeluan terakhir ini, saya akan mendekatkan kuis 90 menit, soalnya akan saya upload jam 8 ya. Jam 8 akan mulai, selesai setengah 10, nanti bisa kita bahas sedikit ya. Dan sekarang saatnya kita untuk mereview materi ya. Oke, sambil mungkin menunggu ada pertanyaan ya teman-teman, saya akan share soal ujian tahun-tahun ya. Oke, apakah sudah terlihat, Mas? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita review materi-materi BKD. Habis itu kita mereview materi-materi nomornya SKBD dan BKD dalam bentuk ini ya, menjawab soal. Oke, ini karena soalnya banyak, akan saya panggil satu-satu ya, biar kebahagiaan semua. Nomor satu, nanti teman-teman membacakan soal dan langsung jawab, ya. Nomor satu, Mas Abror. Baik, Pak. Bisa saat mana kedua ini yang tidak akan muncul di neraca BKD. Aset tetap, bukan? Betul sekali. Kenapa, Mas, kira-kira nggak ada aset tetap? Harus ke alasannya nih, Mas. Kenapa? Soalnya, aset tetap itu di SKPKD, Pak. Bukan begitu. Ini karena PPKD punya belanja modal nggak? Oh, ya nggak ada, Pak. Nah, PPKD nggak punya belanja modal, sehingga dia nggak berseliasat tetap. Dan dia juga nggak punya belanja barang untuk pemeliharaan. Nanti keempat, bisa ada ribah, Pak. Iya, dapat ribah, tapi dia nggak punya pemeliharaan, ya dia harus serahkan ke SKPD. Itu ya, Mas Abror. Iya, Pak. Terima kasih. Nomor dua, Mbak Sukma. jenis utang manakah yang hanya akan muncul di raca seperti tadi utang pinjaman. Kenapa utang pinjaman? Karena cara. Iya. karena utang pinjaman merupakan titik-titik-titik. Karena pinjaman hanya ada di PPKD, Pak. Karena pinjaman itu muncul dari aktivitas penerimaan pembiayaan. Ya nggak? Sementara pembiayaan kan hanya ada di PPKD. Iya. gitu ya, Mbak Sukma, ya. Itu karena ini kan muncul dari aktivitas pembiayaan kan. Jadi hanya ada di PPKD. Karena SKPD tidak ada pembiayaan. Ya? Oke. Gitu, Mbak Sukma, ya. Makasih. Nomor tiga, Mas Adam. Iya, Pak. Silahkan, Mas Adam. C, Pak. transaksi pengumuman laba atau rugi investi. Dibaca dulu. Oh, maaf. Apabila investasi permanen dicatat dengan metode ekuitas, maka transaksi yang mempengaruhi LO, yaitu C, Pak. Transaksi pengumuman laba atau rugi investi. Oke. ada transaksi ini kira-kira ayat judah gimana, Mas. Kalau ada pengumuman laba dari investi, apa yang dicatat oleh PPKD? debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya itu investasi permanen. Betul. Kreditnya? Kreditnya pendapat pendapatan hasil kekayaan daerah, Pak. pendapatan hasil daerah yang bisa pendapatan dari bagian laba pembatas daerah. Oke, makasih ya, Mas. Jadi harus pahami. Gak cuma namanya, tapi Anda tahu risetnya apa. Oke, nomor empat, Mbak Semina. Iya, Pak. Pada SKPKD terdapat dua jenis RKA, yaitu RKA SKPKD selaku SKPD dan RKA PPKD selaku BUD. Anggaran berikut ini yang tidak terdapat dalam RKA PPKD adalah Belanja langsung, Pak. Betul ya, belanja langsung itu hanya ada di SKPD. ya, ini memang nomenklatur ini sudah tidak ada di PP 2019 ya, karena ini soal ujian tahun 2017. Oke, terima kasih, Mbak Bumina ya. Nomor lima, Mbak Amalia. terima kasih. Ya, Pak. Terkait dengan anggap LITI-APPKD sebagian dan manakah pecintaan yang tidak tepat. C, Pak. C, Pak. yang tidak yang tidak tepat. yang tidak tepat. yang merasakan yang merasakan yang merasakan bukan dia, tapi pihak yang menerima. Jadi, dia tidak mendapatkan output-nya. Maka disebut belanja tidak langsung. Oke, nama siapa, Mbak? Mbak Amalia. Nomor enam, Mbak Sepnia. Secara umum, sumber pendapatan daerah atau APBD terbesar adalah berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam format APBD, transfer dari pemerintah pusat berikut ini yang tidak masuk dalam klasifikasi dana perimbangan adalah yang B, Pak. Dana insentif daerah. ya, dana insentif daerah di Mbak Sepnia, ya. Terima kasih, Mbak Sepnia. Nomor tujuh, Mas Ardimas. Ya, Pak. Silahkan, Mas. Nomor tujuh, dalam penyajian LRA sesuai dengan SAP, perlu dilakukan mapping dari format versi APBD dalam dalam LRA format APBD jenis pendapatan berikut ini tidak termasuk kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Ya, ya. Sekibu pakai lama ya tentang sebetulnya ya tapi sebenarnya nggak usah pakai format-format kita udah tahu nih yang kira-kira nggak masuk lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mana? Yang Dewa. hasil pengelolaan KKN daerah yang dikisahkan. Kenapa, Mas? Dia masuk ke mana? Ini harusnya masuk ke mana? Ayo. Itu? Oh, itu BPKD, Pak. Iya, BPKD. Kan, dia nggak ngelihat BPKD atau SKPD. Yang penting laporan kewangan-kewangan daerah, kan? Mau ke sana ini masuk ke mana? Kalau dia nggak masuk ke lain-lain. Pendapatan asli daerah. Ya, exactly. Pendapatan asli daerah. Dia masuk dalam PAD ya. Pendapatan asli daerah. Oke. Terima kasih, Mas Ardimas ya. Kemudian nomor 8 Mas Sem. Mas Amael. Iya, Pak. Belakang, Mas. Dinas pendapatan daerah melakukan saldo akun RKPKD di sisi debit sebelum jural penutup. Kali ini berarti masih ingat nggak? A ya, Pak. LRA dinas tersebut surplus. Exactly. Kalau dia di sisi debit malah dia surplus. Karena kita bayangin RKPKD debit berarti kreditnya biasanya adalah pendapatan. iya, Pak. Oke. Terima kasih, Mas. Kemudian nomor 9 Mas Arribat. Iya, Pak. Silahkan, Mas. Bukan merupakan resiproksasi APD dan PPKD adalah penerbata. Deding-deding. Benar, Pak. Deding-deding. C, Pak. Kenapa, Mas? Pengembalian pendapatan SKPD tahun 0 Kenapa mas? Emang ayat judulnya gimana yang C? Karena pendapatan ratus-tidak termasuk Tidak termasuk apa? Bukan begitu. Saya nanya, ini ayat judulnya gimana yang C ini? Baik SKPD, SKPD gimana? Saya ingin tahu membuktikan, ini Anda bilang enggak resiprokal, buktinya apa? Pencatatannya apa? Pencatatannya gimana nih di SKPD? Ada jurnalnya Pak? Di SKPD enggak ada jurnal. PPKD gimana? Di PPKD Kan Anda bilang SKPD enggak ada jurnalnya Terus yang nyatet siapa dong? Kalau bukan PPKD, SKPD enggak nyatet. Maksudnya PPKD enggak nyatet juga. Terus siapa nyatet? PPKD nyatet kan? Ya Nyatetnya gimana? Pendapatan pada K. Sedikasdel Oh ya, belajar lagi ya mas pengujian ini Pengembalian pendapatan di luar pajak Tahun yang lalu Nyatetnya gimana mas, teman-teman? Satu kelas pada lupa semua lagi Belanja Itu dia Belanja tak terdudul Ini ya, tolong ya Ini ya, tolong ya Ini kalau keluar hujian Anda lupa Kalau keluar hujian Anda lupa Ini penting sekali Kalau Anda memang tahu itu no entry Anda harus tahu PPKD nyatetnya apa Maka Anda bisa menyimpulkan Ini tidak resiprokal kenapa? Yang satu nyatet, yang satu enggak Tapi maka saya kejar Teman-teman ngerti enggak nih? Ini kan sambil merehati materi lagi nih ya Dan juga di LS, pengembalian pendapatan Retribusi kan di luar pajak Tahun lalu Pasti pakai belanja tak terduga Gitu ya Oke mas Arifat dan teman-teman semua Jangan lupa ya Ini penting sekali Saya kan enggak perlu bilang ini keluar hujian atau tidak Tapi mau keluar gak keluar hujian ini penting Karena ini pengetahuan yang sangat mendasar sekali ya Oke Nomor 10 Habis mas Arifat Terima kasih mas Arifat ya 10 Mas Rudika Oke Baik Pak Silahkan Nomor 10 Saldo RKSKPD akan bertambah atau berkurang dengan sebab di bawah ini kecuali Yang C Pak Kenapa yang C? Kenapa yang C? Kenapa yang C? Kenapa yang C? Karena kalau misalkan penerimaan setoran pendapatan SKPD itu kan Nanti akan dicatat di RKSKPD Di PPKD-nya kan Pak Sebagai RKSKPD gitu Termasuk juga penerbitan SP2DLS-nya yang langsung Karena PPKD kan dia belanjanya belanja langsung Tanpa ada TU ataupun GUPD Kecuali di yang potongan PFK atas belanja SKPD Pak Ini kalau potongan PFK atas belanja SKPD Ini kan dicatat oleh PPKD kalau dia pakai SP2DLS ya mas? Ya mas Nurika ya Kalau SP2DGU kan punya SKPD Ini enggak cawe-cawe si PPKD-nya ya Tapi kalau pakai LS Maka si PPKD-nya bagaimana? Jadi teman-teman Ini potongan PFK atas belanja SKPD Oke ini kurang lengkap ilustrasinya ya Ini kalian dianggap ngetik semuanya Potongan PFK atas belanja SKPD Akan dicatat oleh PPKD Kalau pakai SP2DLS ya Ini soalnya kurang lengkap Barunya ini dianggap orang ada tahu Kan belum tentu orang ingat ya Tapi ini ya Karena kalau yang lain kan Penerimaan setoran pendapatan SKPD Oh iya berarti kan memang SKPD nyetor PPKD juga ada yang mencater gitu ya Jadi akan sampai RK SKPD Tapi kalau ini potongan PFK Kenapa tidak akan berpengaruh ke RK SKPD Karena kita nyatatnya Hanya mengakui Kas di Kasda pada utang PFK Di jurnal finansial ya Jadi teman-teman harus ngerti Ini pengetatannya gimana Kenapa dia tidak menambah saldo ini Atau nggak ngurangi ini Karena dia nyatatnya Nggak ada tuh akun RKSD Nyatatan ini Nyatatnya Mendebit Kas di Kasda Mengkredit utang PFK Itu dilakukan Baik atas SP2DLS-nya SKPD Maupun atas potongan PFK si PPKD sendiri Kalau dia punya Ada potongan PFK-nya Oke Clear ya Mas Mbak Mas 11 Mas Bobby Ya Pak Dalam LRA Dikenal istilah belanja transfer Berikut ini termasuk dalam Klasifikasi transfer adalah A Pak Belanja bagi hasil Ya exactly Belanja bagi hasil Karena yang lain ini Belanja tidak langsung Yang hibah Bansok subsidi Oke Gampang nih ya Makasih Kemudian berikutnya Mbak Ratu Ya Pak Silahkan Sebuah pemda membayar Utang jam kepanjang Dan bunganya Pelakuan atas transaksi Tersebut pada sistem Akutansi pelaksanaan Anggaran adalah Sebagai berikut Nah Ini di Sapa Berarti yang Dengan kasnya ya Ya Pak Yuk Yang mana Pak Dinding Yang mana Pak Dinding Ayo Tunggu Pak Ini kan sudah pernah latihan Kita ini Ayo Yang mana B Ya M Udah 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 Dicata sebagai belanja Karena ada belanja bunga Tuh Ya Kemudian Pembayaran pokoknya Dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan Tadi apa yang Bikin Mbak Ratu Bingung Apa yang bikin Ragu-ragu Kalau akan Nggak mungkin Maksud jurnal kas Ada pengaruh Yang merah Nggak mungkin Ya Pak Terus yang Nggak mungkin lagi Kenapa Pengeluaran Sama pengeluaran Pembiayaan Apalagi Jadi Jadi Kalau terpaham Konsep antara Buna Dan pengeluaran Pembiayaan Teman-teman Nggak akan Susah Oke Nanti Nanti Baca lagi Nomor 13 Mas Dendi Di dalam Proses penyusunan Laporan keuangan Konsolidasian Pemda Eliminasi Akun Resiprokal Dilakukan Sebagai berikut Yang C Pak Di dalam penyusunan Raca gabungan Akan Dieliminasi Antara akun RKPPKD Dengan Akun RKSKPD Jangan lupa Nanti Kalau Diminta bikin Laporan keuangan Konsolidasian Anda pastikan dulu Saldo RKPPKD Sama persis Dengan Saldo RKSKPD Kalau belum sama Biasanya Anda diminta Jurnal penyesuaian dulu Supaya Akunnya akan sama Sehingga nanti Kalau dikonsol Dia akan hilang Satu sama lain Akan Tereliminasi Oke Terima kasih Mas Dendi Berikutnya Nomor 14 Mbak Nurul Iya Pak Lakan Mbak Nurul Lakan Mbak Nurul 14 Jumlah Silpa Pada LRAPPKD Belum mencerminkan Silpa Sesungguhnya Di tingkat PM Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ini kan Gak ada Gak ada Sama LRA Kan dia Silpa 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 kan LRA Silpa kan LRA A ya Pak Mbak Nurul Baik Terima kasih Mbak Nurul Nomor 15 Mbak Nurul Laporan Laporan Perubahan Alasannya adalah Karena Sama Yang bu Bukan Mbak Sal ini apa sih Mbak? Laporan perubahan sal kan dia laporan perubahan yang menunjukkan akumulasi silpa-silpa. Akumulasi saldo kas hasil pengelolaan APBD atau APBN kalau di pusat ya. Ini karena konteks remda hasil pengelolaan anggaran kas kan ya. Jadi nggak mungkin ke LPE karena LPE nggak berbasis kas. Jadi yang benar, yang D juga nggak mungkin. Pemda tidak mengenai akumulasi, siapa yang bilang? Tinggalkan sama C, milih mana Mbak? Yang A, Pak. Yang A, Pak. Yang A, Pak. Bagian, ya. Salah juga, yang benar C. Ingat ya, kemarin saya bilang setiap di DPA ada estimasi penerimaan pembiayaan dari silpa tahun lalu, itu berarti dia akan memasukkan semua itu sebagai penerimaan pembiayaan. Ya, semuanya. Banyak-banyak ya. Oke ya, Mbak. Nurul ya. Mbak Devinta ya. Salah. Salah. Maaf, ada tamu. Nah, ini soal ini sudah kita kerjakan kemarin ya. Kita kerjakan. Terus kasih juga. Sudah kita buat latihan. Ini hubungannya dengan negara-negara desa. Kita bahaskan negara-negara masuk di RPS. Kita masih ada sedikit pak. Masukkan ke soal yang ini. Ini ada soal lagi. Ini ada soal lagi. Nah, ini soal yang wastaun lalu ya. Oke. Habis Mbak Devinta. Berikutnya. Mbak Mada ya. Halo Pak. Silahkan Mbak Mada. Nomor satu. Iya Pak. Halo Pak. Silahkan nomor satu. Belum. Sudah kelihatan belum? Halo. Ya. 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 Ya sudah Pak. Sudah. Nomor satu. Nomor satu. Kronologis. Nomor satu. Kronologis peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah yang paling tepat. Yang mana? Yang mana? B, Pak. PP 71 tahun 2010. PMK 238 tahun 2004 tahun 2013. yang terima kasih. Ya. Ya. Benar Mbak. Benar Mbak ya. Terima kasih Mbak Made. Nomor dua. Mbak Dia. Dia. Ayo. Ya Pak. Bisa lakukan. Berlangsung berkait transaksirasi prokal yang paling tepat adalah. di mana akun RKPKD akun RKSKPJ ditambah karena SP2JLSnya SKPJ yang ini aja langsung nomor 8 nomor 8 nomor 8 nomor 8 tadi berbawah sekarang Mas Sulhan Mas Muhammad Sulhan silahkan Mas siapa? nomor 8 penyertaan modal daerah pada BUMN dan atau badan usaha BUMN-nya merupakan B Pak investasi jangka pajang permanen bener, permanen ya oke Mas Sulhan, makasih kemudian berikutnya nomor 9 Mas Fahudin silahkan Mas Pembelian obisasi Pembelian obisasi pemerintah karena Pembelian otakistik penerbaan kepada orang dan dan merupakan siapa agar non-permanen kenapa yang namanya non-permanen itu berarti apa sih? oh tidak permanen Pak iya yang namanya permanen karena ini ya obligasi dana bergulit ada tanggal jatuh temponya ada tanggal jatuh temponya beda dengan saham tadi tidak ada tanggal jatuh temponya maka dikatakan permanen ya teroblikasi dana bergulit kan dihutang sebenarnya ada tanggal jatuh temponya sehingga kita kelompokkan sebagai investasi non-permanen begitu ya Pak Rudin ya kasih nomor 10 Mas Rifai ya Pak silahkan nomor 10 dana yang merupakan asetal lancar dibentuk dalam beberapa tahun untuk kemudian dicairkan pada tahun tertentu untuk tujuan pengeluaran khusus misalnya kegiatan pilkada dan pon merupakan dana cadangan dana cadangan makasih Mas Mas Fahri ya nomor 11 Mas Fahri ada Mas Fahri kalau kesulitan audio Fahri kayaknya tadi keluar Pak ada di grup tadi bilang Pak keluar oke berarti Mas Fendi terbitnya SP2D atas pengajuan SPMUP untuk penyediaan uang persediaan yang diajukan oleh bendara SKPD akan dicatat oleh PPKD dengan jurnal B Pak RK SKPD terhadap kas dikas terhadap kas dikas terhadap makasih Mas Fendi kita cepat aja Mas Fitrah sekarang nomor 12 Pemerintah daerah memiliki kepentingan saham sebesar 1% pada BUMD sedangkan laporan keuangan audited BUMD mengumumkan laba sebesar 10 miliar atas kejadian ini atas kejadian ini jurnal yang dicatat pada PPKD yaitu D Pak investasi jangka panjang sebesar 5,1 miliar debit betul sekali dia mengakui penerbangan investasi jangka panjang kalau ada laba ya oke kasih Mas Fitrah nomor 13 Mbak Grazia iya Pak silahkan akun yang tidak disajikan pada neraca PPKD adalah B makasih rejeginya lah makasih kemudian Mbak makasih nomor 14 mungkin masih terkendalasi yang Pak tadi di grup oke oke saya soalnya nggak lihat tapi Mas Lili nggak ada Mas 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 Transaksi belanja yang tidak terjadi pada PPKD adalah di belanja barang dan dasar yang tidak ada oke benar terbiak makasih Mas sosial nomor 15 Mbak Larissa Pak penerimaan kas atas pengembarian belanja periode sebelumnya tahap tuan keuangan tahun yang disangkutan ditetapkan yang diterima pada periode berjalan akan dicatat dalam pendapatan lain-lain tahun berjalan Betul sekali, datang lain-lain ya. Makasih, Mbak Larissa. Nomor 16, Mas Iwan Syahlan. PPKD menerima pencairan deposito termasuk bunga yang telah jatuh tempoh dalam waktu 99. Atas transaksi ini, jurnal pencatatannya yang tidak tepat adalah? Apa? Yang tidak tepat? Tidak tepat ya. Tapi, deposito 9 bulan itu termasuk investasi jangka pendek-pendek. B, Pak. B, benar. Karena dia tidak akan harus dapatkan penerimaan pembiayaan ya. Oke, makasih, Mas Iwan ya. Berikutnya, Mas Koko. Koko nomor 17. SKPD menerima PASD, kendaraan dinas harga yang tercantung Rp500 juta, belum tertentu TPN dan TPH pasal 22, penilai Rp60 juta. SP2D atas pembelian mobil dinas ini belum terbit jurnal untuk mencatat transaksi ini. Itu yang, itu yang, ya Pak. Itu yang, ya Pak, peralatan dan mungkin di debit nanti Rp60 juta dan hutang belanja. Hutang belanja ya, karena belum keluar dari SP2D. Betul sekali. Terima kasih, Mas Koko. Terakhir, Mas Khoisah. Hadir, Pak. Menurut 18, Mas. Unsur neraca PPKD yang benar adalah B, Pak. Pihutang, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Pihutang, investasi jangka panjang, dan dana cadangan. Tepat sekali. Terima kasih, Mas Khoisah. Oke, teman-teman semua ya. Sudah mereview materi tadi melalui soal ya. Karena nanti kan soalnya bisa saja ada soal belian ganda ya di ijian. Dan siklus sudah pasti ada siklus. Anda harus antisipasi apakah siklusnya SKPT, PPKD, atau dua-duanya. Dan ditambah bisa jadi ada laporan konsolidasian, seperti yang soal tahun lalu. Nanti saya share jawaban pembahasan konsolidasian tahun lalu yang minggu lalu ya. Insya Allah nanti saya share semua hari ini. Serta dengan penyelesaian kuis hari ini ya. Buat belajar teman-teman semua. Tentu masalah latihan-latihan hari ini semua. Insya Allah saya share semua penjagaannya ya. Buat persiapan. Oke, kita siap-siap ya, Mas. Saya akan mengupload soal kuis di Google Classroom. Dan Anda langsung kerjakan nanti waktunya sembilan menit ya. Anda boleh live dari ini ya. Gak apa-apa, nanti kita jumpa lagi setelah 90 menit. Oke, good luck. Punya kurang lama, Pak. Oh, kurang lama. Selesai nggak? Belum semua, Pak. Ada yang belum selesai? Atau ada yang belum selesai? Ya, kira-kira nanti kalau 2,5 jam waktunya. Soalnya lebih sedikit lebih banyak dari itu. Anda harus bisa berkirakan. Bisa bisa berkirakan ya. Oke. Nanti saya ke portal dulu ya. Oke. Oke. Sudah selesai. Ada pertanyaan nggak mengenai kuis tadi, Mbak? Mas, ada yang susah? Bagian mana? Transaksi N, Pak. Yang terakhir. Transaksi N. Saib pendapatan yang sudah tidak bisa diklaim itu jurnalnya bagaimana ya, Pak? Oh, transaksi N. Bentar, saya lihat. Oh, yang N ini. Sisa anggaran DAK yang belum teranalisasi tidak dapat diklaim. Sudah, kita nggak nyata apa-apa nih, Mas. Ini mau entry ini ya. Kalau masih bisa diklaim kan kita ngakui sebagai piutang ya. Tapi karena nggak bisa diklaim, ini berarti kita tidak perlu nyata apa-apa yang N ini. Itu masih lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silahkan. Yang L, Pak. Tadi saya bingung. Yang pakai metode biaya. Yang L. Investi melaporkan peranakan apa? Oke, pendapatan dividen. Sekian. Kemudian, tinggi 15 persen dan tidak punya pengaruh signifikan, jadi pakai metode biaya. Ini harusnya kalau nggak usah dipakai kalimat ini pun Anda sudah tahu ya. Tidak memiliki pengaruh signifikan, titik itu saja. Ini masih ditanggungkan lagi. Oleh karena itu, menggunakan metode biaya. Ini kalimatnya boros untuk saya ya. Karena nggak usah ini pun sudah tahu harusnya. Pakai biaya ya. Oke, ini kalau metode biaya berarti kita sebagai investor hanya mengakui dividennya saja. Tidak melalui mengakui pengumuman laba bersihnya ya. Jadi ketika investi melaporkan prolelian laba, si PMD-nya, PMD-nya perekat bangsanya tidak perlu mengakui apa-apa. Dia hanya mencatat ini. Ketika memperoleh dividen, yaitu kas dikasda pada pendapatan dividen atau pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian EPSAL pada tadi ya, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Itu saja, Pak. Mbak siapa tadi yang nanya? Saya, Pak. Ini Mbak Mada. Oh, Mbak Mada. Itu Mbak Mada. Berarti nilainya itu yang 376 juta, Pak ya? Iya, 376 juta. Iya. Karena di sini... Yang tadi berarti yang piutang lainnya pada pendapatan hasil itu nggak perlu disaksikan hasil pengokokan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pak. Oh, kalau mau cipi utang kan, toh ini akhirnya piutangnya juga dibayar juga, kan? Oh, iya, iya. Karena Anda mengakui piutang sama pendapatan, terus kemudian Anda dikasih pada piutang, kan? Jadi piutangnya hilang juga akhirnya. Iya, iya. Sebenarnya yang perlu disermati, teman-teman, untuk ini 376 juta ini, itu dividen yang dia terima atau dividen yang diberikan oleh BUMD. Kalau BUMD misalkan mengeluarkan totalnya segini, berarti si Pemda hanya mengakui 15% x 376 juta, kan? Tapi kalau dari informasi ini, sepertinya memang Pemda itu yang menerima 376 juta ini, tidak perlu mengalirkan 15%. Jadi ini sebenarnya soalnya sudah dipermudah. Karena bisa jadi nanti soalnya begini, misalkan BUMD itu mengeluarkan dividen untuk seluruh pemegang saham, maka dia harus cermat. Kita harus cermat, oh, jatuh-jatuh ke-15% ini. Berarti hanya 15% x laba yang dibagi sebagai dividen. Mudah ya, Mbak, Mas? Mudah-mudahan ini memperkuat-kuat teman-teman ya. Kalau ini tahu kan bisa ngitung tadi ya, kas di kasda, kas kepade, dan ini utang PFK, ini kan tinggal di jambelan saja ya. Empat setengah ditambah yang Anda dapatkan di transaksi yang di sisi. Itulah utang PFK. Baik, demikian teman-teman semua. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti berakhir sudah ya. Bersama kita di perkuliah H1. Jidup tangan dulu ya. Yang selesai juga ya. Pertemuan selama 14 kali. Tentu penuh suka dan duka ya teman-teman ya. Ini banyak sukanya tuh, banyak dukanya saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kita coba, apa tadi ya, mencoba untuk tidak sendiri ya. Jaring burden, jaring beban pada teman-teman yang lain. Karena kalau kita menghadapi beban secara bersama-sama, insya Allah terasa lebih ringan. Bagaimana tagi, tagi dari melukis senjaga ya. Oke, saya atas nama pribadi, ucapkan, mohon maaf ya teman-teman semua ya. Barangkali dalam proses perkulian, sama 14 kali pertemuan ya, maupun interaksi di chat WA, dan segala macam, mungkin banyak hal yang tidak berkenan dari teman-teman semua. Saya pernah minta mohon luas besar-besarnya. Dan harapan saya, teman-teman semua, bisa menyelesaikan UAS dengan baik ya, melewati semester-semester 4. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lulus semua. Dan nanti bisa jumpa lagi. Yang penting adalah kita bisa jumpa dalam pintu garbang wisuda. See you in graduation ya. Mudah-mudahan kita jumpa wisuda, saya nggak tahu. Nanti wisuda Anda tuh online-outline ya. Mudah-mudahan bisa offline ya. Masuk tahun ke depan masih online juga. Aduh, ini berarti pandemi-pandemi-pandemi kepanjangnya. Kita ingin wisuda Anda nanti online ya, sehingga bisa ketemu ya. Yang tadinya nggak pernah ketemu, selain di Zoom, bisa ketemu di tempat wisuda. Oke, demikian ya. Mbak, pesan saya nanti siap. Ya, ditempatkan saja ya. Mereka meminta pusat, meminta daerah, semuanya terbaik ya. Sepanjang itu kita nyatakan umum. Mengabdi pada Ibu Pertiwi, dimanapun kita ditempatkan insya Allah, kita akan bekerja sebaik-baiknya ya. Oke, begitu ya mas, Mbak. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman semua? Silahkan. Pak izin mengambil waktu bersama, Pak. Oh, jeh, mongga mas. Mas Koko. Banyak yang belum buka nih, kameranya. Atau saya aja yang nggak lihat ya. Jalapan hitungan tiga ya teman-teman. Gaya bagus nih gitu, gaya bebas. Lucu. Satu, dua, tiga. Serah ayam. 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 Sudah, mas. Mas Tertika masuk. Siap sudah, Pak. Baik. Baik. Good luck ya buat ujian Anda. Sukses semua di seluruh mata kuliah. Dan Anda tidak, mudah-mudahan tidak berurusan dengan saya. Kalau nilainya kurangnya banyak berurusan sama Kabupaten. Saya nggak enak ya. Mudah-mudahan nggak berurusan. Ya, mudah-mudahan kabar baik semua buat teman-teman. Oke. Astaga Allah, mudah-mudahan jumpa lagi semester depan. Salam sehat selalu. Salam buat dua orang penyakit di luar. Dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.